Nabi dan Rasul adalah makhluk paling mulia di bumi yang mempunyai tujuan khusus dari Allah SWT untuk menyampaikan dan melanjutkan wahyu kepada umatnya. Pada zaman dahulu, jumlah Nabi dan Rasul sangatlah banyak, tetapi hanya 25 saja yang harus diketahui oleh umat Islam dan kisah mereka diabadikan dalam kitab suci Al-Quran. Kemenariknya, walaupun sudah hidup ribuan tahun yang lalu, jejak peninggalan mereka masih dapat dilihat sampai saat ini dan tersebar di beberapa negara muslim dunia. Tidak jarang dengan melihat peninggalan para Nabi dan Rasul tersebut membuat gempar dunia sains. Berikut channel Sains Islami akan merangkumnya dalam 10 peninggalan Nabi dan Rasul yang menggemparkan dunia sains. Yang pertama Gamis Nabi Muhammad Salah satu peninggalan Nabi Muhammad yang masih bisa dilihat sampai saat ini adalah baju gamis. Isu potang pakaian Rasulullah ini masih tersimpan dan pernah dipamerkan di Majid Hirqay Sharif, Istanbul, Turki pada bulan Ramadan. Ketika kehalifahan Islam berkuasa, mereka berusaha untuk mengumpulkan berbagai peninggalan Rasulullah, termasuk Turki Utsmani yang memegang kepemimpinan pada tahun 1517. Beberapa peninggalan Rasulullah dibawa oleh kalifah ke Istanbul, yang mana pemerintah Utsmani menyimpannya. Lusai kehalifahan Utsmani bubar, pemerintah Turki mengambil alih dan menyimpan di istana Tokkapi. Selain dari Arab Saudi, peninggalan Nabi ini juga berasal dari Cairo, Mesir. Pip kedua, Telapak Kaki Nabi Muhammad Nabi Muhammad pernah melakukan sebuah peristiwa yang kita kenal sebagai isemirat dari Makkah ke Kemasyidil Aqsa di Baitul Maddis, kemudian ke Sedratul Muntah di Langit Ketujuh. Pada perjalanan tersebut, diceritakan telapak kaki beliau meninggalkan bekas di sebuah batu, cetakan kaki di batu tersebut, lalu dipisahkan dan disimpan di tempat yang berbeda. Kedua, cetakan telapak kaki tersebut disimpan di istana Tokkapi dan satu lagi di kompleks Masyid Al-Aqsa. Ketiga, kunci kabah Keberdasarkan catatan sejarah, kunci kabah di Mekah, Arab Saudi dipercayakan kepada kelompok Asiaibah atau Bani Syaibah untuk menyimpannya. Kunci tersebut mempunyai ukuran 35 cm yang dibungkus dengan kain hijau dan bordir berwarna emas. Kekini, kunci tersebut disimpan di istana Tokkapi, di sebuah ruangan bernama Pavilion of Holy Mantle dan Holy Relates. Keempat, Istana Nabi Daud alaihi wasalam Seorang akolog yang berasal dari Hebrew University, Jerusalem, Israel mengklaim bahwa dirinya sudah menemukan dua bangunan besar yang sudah pernah ditinggali oleh seorang raja. Nah, bangunan ini adalah istana dari Raja Daud atau Nabi Daud, sebagaimana yang sudah diceritakan dalam sejumlah kitab suci, seperti Al-Quran dan Al-Kitab. Dalam kisah Nabi Daud sendiri, beliau berhasil mengalahkan Goliat atau Jalut, sebuah prajurit yang mempunyai tubuh besar. Bila disamakan dengan manusia, bentuk tubuhnya empat kali lebih besar. Kisah tersebut membuatkan penelitian tentang kerajaan dari Nabi Daud. Keempat, Tongkat Nabi Musa alaihi wasalam Dalam ayat suci Al-Quran, Nabi Musa dikeritakan bisa membelah Laut Merah untuk menghindari kejaran bala tentara Firaun yang akan membunuhnya dengan sebuah tongkat kayu. Ketika terdesak di tepi laut, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk memakai mukjizatnya yaitu tongkat. Air Laut Merah akhirnya terbelah sehingga dapat dilalui Nabi Musa dan pengikutnya. Kejadian ini akhirnya membuat Nabi Musa dan para pengikutnya selamat dari kejaran tentara Firaun. Kini, peninggalan Nabi Musa tersebut diakini berada di dalam sebuah kotak yang diberi nama Theak of Theak Chauvenan dan bisa ditemukan seiring dengan terungkapnya kereta dan petak emas milik Firaun. Keenam, Tabut Perjanjian Nabi Musa Peninggalan Nabi yang menggemparkan dunia berikutnya adalah Tabut Perjanjian Nabi Musa. Ketika Nabi Musa alaihi salam berhasil kabur dari kejaran bala tentara kerajaan Firaun, beliau dikatakan bertapa di sebuah gua sebelum akhirnya menerima wahyu yang berupa kitab Tauratu. Ada pun salah seorang ahli yang bernama Romwiat mengatakan dirinya sudah menemukan Tabut Perjanjian Nabi Musa yang berada di Goyermiah, Israel. Hal ini sejalan dengan penemuan yang diperkirakan berhubungan dengan kerajaan Firaun di masa lalu. Ketujuh, Bahtera Nabi Nuh alaihi wasalam Nabi Nuh adalah salah seorang rasul yang diutus untuk berdakwah kepada kaumnya yang mengesahkan Allah. Kekisah yang populer dari Nabi Nuh adalah pembuatan kapal besar di gumung sebagai perintah dari Allah, Nabi Nuh, dan seluruh umatnya menaiki kapal tersebut untuk menghindari banjir besar. Sebab, banjir tersebut kemudian menenggelamkan kaumnya, termasuk anak dan istri. Hupeninggalan Nabi ini ditemukan di Gunung Agi atau Ararat, Turkiye. Artefak tersebut ditemukan oleh kelompok Noah Asar Ministris Internasional dari Cina. Bangkai kapal ini ditemukan di ketinggian mencapai 3.900 meter. 8. Pedang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasalam Di sepanjang hidupnya, diketahui bahwa Nabi Muhammad mempunyai beberapa pedang dengan nama yang berbeda-beda pula. Salah satu peninggalan Nabi ini dijuluki sebagai al-matur yang pernah digunakan dalam beberapa pertempuran. Tal Matur mempunyai panjang 100 cm dengan gagang emas berkepala emasen. Kini, pedang tersebut disimpan di Istana Topapi. 9. Mangkok Nabi Muhammad Nabi Muhammad dikenal dengan kesederhanahannya, tidak hanya dalam makanan, tapi juga perlengkapan. Walaupun jadi pemimpin umat Islam di Madinah, kehidupannya sangat bersahaja. Salah satu peninggalan Nabi yang masih bisa disaksikan adalah mangkuk dengan bahan tembaga yang dipakai untuk membasuh wajah. Mangkuk ini disimpan di masjid Heart of Check-nya, Rusia. Dan yang terakhir, kereta kuda Firaun. Seorang peneliti yang bernama Ron Uyad adalah penemu bangkai kereta Firaun yang berada di laut ngerah bagian Nui Ba. Benda tersebut berbentuk roda kereta Firaun, beberapa tulang manusia, dan kuda yang diyakini milik tentara yang tenggelam saat mengejar Nabi Musa. Diperkirakan bahwa kereta tersebut sudah mencapai 3.500 tahun, walah-walah bisawaf. Itulah 10 peninggalan Nabi dan Rasul yang menggemparkan dunia sains. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini hingga selesai. Jangan lupa untuk selalu tonton channel Sains Islami. Jangan sampai ketinggalan video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!